Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjawab latihan lembar aktivitas 16 aktivitas individu di halaman 246 sampai dengan halaman 247 di buku paket IPS untuk SMP kelas 7 semester 2 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Nomor 1, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang seringkali kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Buatlah rincian kebutuhan dan keinginan kalian saat ini. Oke, untuk nomor 1 ini kita buatkan dalam tabel lembar kerja peserta didik daftar kebutuhan dan keinginan. Oke, langsung saja untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut. Tabel kebutuhan dan keinginan. Untuk kebutuhan yaitu seperti makanan, pendidikan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan transportasi. Keinginan, contohnya seperti hiburan, hobi, liburan, barang mewah, fashion, dan elektronik. Nah, itulah jawaban tabelnya untuk nomor 1 silahkan kalian buat di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Buatlah laporan penggunaan uang saku yang kalian dapatkan untuk jangka 1 minggu terakhir. Untuk nomor 2, kita akan jawab dalam tabel seperti ini. Laporan pengelolaan uang saku mingguan. Tuliskan nama kalian. Oke, langsung saja. Contoh tabelnya sebagai berikut. Tabel 2. Laporan pengelolaan uang saku mingguan. Nama kalian silahkan kalian tuliskan. Untuk tanggalnya silahkan kalian ubah di sini sebagai contoh saja. Keterangan sebagai contoh keterangan, uang saku awal pemasukannya adalah Rp100.000. Pengeluarannya belum, saldonya Rp100.000. Kemudian di tanggal berikutnya silahkan kalian masukkan keterangan. Makan siang di kantin sekolah. Kalian tuliskan berapa, sisanya berapa, Rp90.000. Di tanggal berikutnya misalnya biaya transportasi sekolah Rp5.000. Sisanya Rp85.000. Kemudian membeli buku pelajaran. Pengeluarannya Rp20.000 menjadi Rp65.000. Kemudian ada lagi uang saku tambahan dari orang tua Rp20.000. Kalian tuliskan lagi saldonya atau sisanya sisa berapa. Lanjut lagi tanggal berikutnya. Makan siang di kantin sekolah. Kemudian menyisikan untuk tabungan. Atau kalian bisa tambahkan lagi keterangan lainnya. Membeli paket internet atau membeli pulsa. Mengunjungi taman bermain. Uang saku tambahan dan lain sebagainya. Silakan kalian salin dan buatkan seperti tabel yang sudah saya contohkan. Silakan kalian ubah tanggalnya dan keterangannya. Sesuai dengan pengelolaan uang saku mingguan kalian. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Dan mungkin sampai sini saja yang bisa saya bantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.